Halo masyarakat YouTube dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat selalu perkenalkan saya start dari place 62 disini saya akan membahas sebuah film yang berjudul fitful of agency yang dimana film ini mengisahkan tentang Kai atau Bu Assassin yang tergabung bersama dua rekannya Luksin dan Tommy untuk memalaskan dendam atas terbunuhnya rekan mereka yang bernama Jenny adik dari Tommy ketiga sahabat ini berusaha untuk mengusut misteri kematian Jenny dengan sebuah petunjuk dari batu yang ditemukan Tommy pada jasad Jenny dan tanpa panjang lebar langsung saja kita ke alurnya selamat menyaksikan film diawali dengan Kai dan Luksin dimana mereka pergi ke tempat diskotik atau klep malam sementara Tommy tampaknya sedang bermesra dengan seorang gadis di dalam sebuah mobil di tempat klep malam rupanya terdapat makhluk pengisap Chi yang bernama Jangsi makhluk tersebut menyadari kedatangan Kai dan Luksin sehingga tak menunggu waktu lama kejadian baku hantam pun terjadi dan terlihat Kai dan Luksin tampaknya menghajar habis-habisan makhluk-makhluk ini kembali ke tempat Tommy gadis ini membuat minuman namun dicampur dengan ramuan tetapi Tommy menyadarinya bahwa gadis ini makhluk Jangsi sehingga yang terjadi bukannya bersulang malah baku hantam serangan terakhirnya berhasil mengenai bagian kepala gadis ini gadis ini pun hancur di klep malam Kai dan Luksin tampaknya berhasil menghancurkan makhluk pengisap Chi yang bernama Jangsi setelah kehancuran Jangsi suasana klub kembali seperti sedia kalah tiba-tiba saja suasana klub menjadi hening melalui ilmu pengendalian pikiran seseorang pun berkata bahwa mereka membutuhkan bantuan Kai dan teman-temannya pada pukul 8.00 di situs penggalian arkeologi di Kuil Silom setelah itu suasana kembali normal keesokan harinya Kai dan teman-temannya berangkat menuju tempat penggalian di Kuil Silom di tempat ini mereka bertemu dengan dokter William Pan dan mereka berencana untuk pergi ke Hotel Viet singkat cerita Luksin dan Tommy duduk berhadapan disini Luksin berkata bahwa ini hanyalah permainan jadi Luksin tidak mau pergi karena dia tidak mau mati dalam permainan tersebut hal ini membuat Tommy jadi ngegas karena Luksin seolah-olah tidak peduli dengan kematian Jenny lalu datanglah Kai menenangkan mereka disini Kai memotong pembicaraan bahwa ia akan pergi sendirian saja untuk menghadapi Q&K hal ini membuat Luksin tidak setuju dengan keputusan Kai begitu pun dengan Tommy yang tampaknya sedikit emosi dan kecewa karena seolah-olah dia dan Luksin hanyalah sebuah beban Tommy pun pergi dan berdiam diri di tepi kolam tak lama kemudian Kai datang menghampiri Tommy dan mereka pun berbincang-bincang terkait misi mereka untuk pergi ke Hotel Viet lalu Luksin tiba-tiba datang dan memberitahu kabar buruk bahwa mereka telah diblokir oleh orang yang akan mempersenjatai mereka untuk misi jangsi karena hal itu Tommy pun merekomendasikan kenalannya yang berada di Bangkok untuk membantu dan mereka pun setuju lanjut Kai, Luksin, dan Tommy tiba di sebuah tempat disini Kai dan Luksin penasaran seperti apa rupa kenalan Tommy tak lama kemudian seorang wanita yang bernama Priya turun dari angkot dan ternyata inilah rupa kenalan Tommy scene berpindah ke sebuah tempat disini terlihat seorang wanita yang bernama Zama turun dari angkot dan masuk ke dalam gedung di gedung ini terlihat ada beberapa orang ternyata Zama dan orang-orang ini berancana untuk pergi ke Hotel Viet di esok harinya scene kembali ke tempat Tommy disini Tommy memperkenalkan Kai dan Luksin kepada Priya singkat cerita mereka berempat duduk dan membahas rencana mereka untuk pergi ke Hotel Viet Priya memberitahu mereka bahwa hotelnya dijaga dengan sangat ketat dan sangat berbahaya serta jalan masuknya hanyalah lewat pintu depan namun Priya bisa memanfaatkannya di pagi hari Kai dan teman-temannya priya sudah bersiap untuk beraksi di Hotel Viet disini Priya memperlihatkan barang 007 di tangannya setelah itu mereka melanjutkan misi disini terlihat si orang wanita yang bernama Jalang bersama rekannya masuk ke dalam hotel dengan perawakan yang sedikit mencurigakan kemudian Tommy dan Priya berjalan untuk masuk ke dalam hotel tiba-tiba saja alat mendeteksi berbunyi Tommy dan Priya pun ditangkap ternyata maksud dari Tommy dan Priya ini hanya untuk meloloskan Kai dan Luksin untuk masuk ke dalam hotel wanita yang bernama Jalang ini masuk ke dalam ruangan dimana dalam ruangan ini terdapat para lelaki yang sedang duduk melingkar Jalang menggunakan sihirnya dan membunuh para lelaki ini setelah melakukan pemeriksaan Priya menekan benda 007 di tangannya dan membuat beberapa CCTV di hotel ini tidak berfungsi Kai dan Luksin keluar dari lift tiba-tiba Kai diberhentikan oleh penjaga hotel ini tak mengunggu waktu lama Kai dan Luksin menghajar para penjaga ini Kai dan Luksin masuk ke dalam ruangan mereka melihat orang-orang yang sudah tak bernyawa dari belakang Zama menodongkan pistol kepada Kai dan Luksin ternyata Luksin mengenal Zama setelah Tommy dan Priya bergabung Zama pun berdamai dengan Kai dan Luksin tiba-tiba di hadapan mereka muncul sekelompok orang Kai langsung mengambil tindakan dan melawan mereka di sisi yang lain sekelompok orang juga muncul kemunculan orang-orang ini langsung disambut dengan baik oleh Luksin, Zama, Tommy, dan Priya kejadian Bakuantam pun terjadi Kai yang hanya seorang diri tampaknya menghajar habis-habisan orang-orang yang berada di hadapannya Kai berlari turun ke bawah dan ternyata Kai masih mendapatkan perlawanan dari penjaga hotel ini tak menunggu waktu lama Kai berhasil menumbangkan orang-orang ini sementara Zama bersama Luksin, Tommy, dan Priya tampaknya berhasil juga menumbangkan sekelompok orang yang menyerang mereka dan mereka meninggalkan ruangan ini Kai turun ke bawah sambil menghajar orang-orang yang berada di hadapannya tiba saatnya Kai berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Zan tak menunggu waktu lama Kai langsung memulai pertarungan dengan wanita ini yang dimana di pertarungan ini Kai tampaknya sedikit kewalahan Luksin dan Priya sedang berjalan tiba-tiba di belakang mereka muncul beberapa orang dengan menggunakan senjata api Luksin dan Priya berlari masuk ke dalam mobil di sini Luksin langsung tancap gas karena terus-terusan diserang menggunakan senjata api di sisi lain Tommy dan Zama keluar dari lift dan langsung disambut oleh beberapa orang yang menggunakan senjata tajam pertarungan pun terjadi tak menunggu waktu lama Zama dan Tommy berhasil menumbangkan orang-orang yang menggunakan senjata tajam ini setelah itu mereka ingin keluar Tommy menerak pintu namun tidak terbuka tiba-tiba Luksin dan Priya muncul menggunakan mobil tak banyak bicara Luksin mengambil posisi yang enak dan tancap gas menabrak pintu ini Luksin keluar dari mobil dan memberitahu bahwa pintu ini tertulis didorong bukan ditarik lalu mereka pun keluar dari hotel ini pertarungan Kai dan Zan masih berlangsung di sini Kai mendapatkan tendangan cinta dari Zan dan membuatnya terjatuh ke bawah di saat yang sama Priya menanyakan keberadaan Kai baru selesai bicara Kai terjatuh di samping mereka di kejadian ini tidak terjadi apa-apa sama Kai karena selain kekuatan spesial yang dia miliki dia jatuhnya di kolam juga Tommy dan Luksin memandang ke atas tampaknya mereka melihat Zan sedang memberikan ciuman jarak jauh kepada Tommy dan Luksin Zama berlari dan membuka pintu mobil Tommy bersama yang lainnya masuk ke dalam mobil dan mereka pun pergi dalam perjalanan dalam perjalanan Luksin menyadari bahwa ada mobil yang mengikuti mereka di dalam mobil Jalang memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kendaraan yang ditumpangi oleh Luksin dan teman-temannya mereka pun kejar-kejaran menggunakan mobil Jalan yang dilewati Luksin ternyata jalan buntu Luksin pun memutar balik namun mereka langsung dihadang oleh kendaraan anak buah jalan Luksin dan teman-temannya berbincang-bincang sejenak mereka merekomendasikan untuk berlayar ke kanal naik perahu ke caw peraya baru selesai ngomong mereka langsung diserang menggunakan senjata api Jalang memerintahkan untuk menghentikan tembakan dan meminta untuk mengeluarkan Kai dan teman-temannya setelah selesai tembakan Zama bertindak dengan cepat membalas tembakan dari musuh dan berhasil menumbangkan beberapa orang Kai dan yang lainnya mengambil senjata dan melakukan serangan balik yang mengakibatkan beberapa anak buah jalan tumbang tiba-tiba dua anak buah jalan mengambil tabung gas dan melemparkannya tepat di bawah mobil yang ditumpangi oleh Kai dan teman-temannya tabung gas ini ditembak dan meledak mengakibatkan mobil jadi berguling karena anak buah jalan ini berniat membakar mobil Zama bersama yang lainnya keluar dari mobil tak lama kemudian mobil ini pun meledak Kai dan yang lainnya bersembunyi karena si kelompok orang anak buah jalan mencari mereka karena Tommy diketahui oleh anak buah jalan ini Kai bersama yang lainnya menampakkan diri dan melawan orang-orang bersenjata tajam ini dalam pertarungan ini Kai bersama teman-temannya kelihatan lebih unggul dan tak lama kemudian Kai bersama teman-temannya berhasil mengalahkan orang-orang bersenjata tajam ini setelah itu Kai dan teman-temannya berlari menuju sungai untuk kenaik perahu namun Kai dan teman-temannya masih mendapatkan perlawanan dari anak buah jalan di atas perahu anak buah jalan dibuang ke dalam sungai setelah itu Kai bersama teman-temannya berangkat menuju ke kanan anak buah jalan ini ternyata masih melakukan pengejaran dengan menggunakan perahu kecil mereka pun saling menyerang menggunakan tongkat dayung dan mengakibatkan perahu anak buah jalan ini menabrak perahu lain di pinggir sungai menyusul perahu kedua dari anak buah jalan yang tampaknya mengajak perang dayung namun dengan sekali serangan satu dari tiga anak buah jalan yang berada dalam perahu tercebur ke sungai masih dalam kecepatan tinggi perahu anak buah jalan ini menyambar sebuah perahu di tengah sungai dan mengakibatkan orang yang berada di kedua perahu ini tercebur ke sungai sementara Kai dan teman-temannya terus melanjutkan perjalanan setelah tiba di tempat tujuan pria bertemu dengan pamannya yang bernama Syaman Syaman ini tahu tentang segala supranatural Kai ngobrol bersama Syaman Kai berkata bahwa ada orang yang memburu mereka Syaman menanggapinya bahwa akan selalu ada orang yang memburu Kai dan teman-temannya Syaman memberi sebuah senjata kepada Kai berupa gelang yang memiliki kekuatan tiba saatnya mereka pun makan malam bersama disini Syaman berkata kepada Kai bahwa William Pan tak sepenuhnya jujur Pan dan Ku Nki merupakan kekuatan yang berlawanan sementara Yin dan yang tidak berlawanan dengan satu tujuan yakni untuk menjadi manusia pertama yakni Pan Gu Syaman berkata jika mereka bisa menenamkan Chi milikai dengan potongan Ku Nki maka potongan tersebut bisa disatukan kembali Tommy memperlihatkan kalung miliknya ternyata potongan yang dimasuk Syaman adalah kalung ini seketika Tommy langsung mencoba untuk menghancurkan kalung ini namun yang hancur bukannya kalung malah meja tempat mereka makan yang hancur setelah itu makan malam pun selesai singkat cerita dalam sebuah kamar Luxin dan Zama tampaknya melakukan pemanasan sementara Kai sedang melakukan latihan bersama Syaman Kai ingin menghentikan Pan Gu Syaman menunjukkan disana ada jeep ada jalan yang mengarah ke jalan utama sehingga perjalanan kemana pun lancar kemudian Syaman pun pergi untuk menghancurkan kalung itu scene berali ke Tommy dan Prea Prea berkata terakhir kali ia kesini 10 tahun yang lalu setelah terjadi banjir besar kedua orang tua Prea bersama adiknya hilang dan kini Prea tinggallah seorang diri Prea berkata tak ada yang bisa dia lakukan untuk mengembalikan keluarganya Tommy tak tega melihat Prea terlarut dalam kesedihan Tommy kemudian mulai melakukan pemanasan terlebih dahulu dan tampaknya Prea suka Sementara Luxin dan Zama tampaknya mereka sudah melakukan pemanasan dan mereka pun mantap-mantapan Tommy masuk ke dalam kamar memancing Prea untuk mantap-mantapan namun di depan pintu Prea mendapatkan SMS dari handphonenya bahwa seseorang bisa mengembalikan keluarga Prea dari SMS ini Prea diminta untuk keluar dan melihat keluarganya Prea pun pergi mengikuti arahan SMS di handphonenya Sementara Tommy yang dimana harapannya mau mantap-mantapan dengan Prea tidak terjadi Prea berhenti di pintu perlindungan sehir dengan sekitiga pintu ini mengeluarkan cahaya lalu muncullah dua orang manusia yakni William Pan dan Jalang William Pan berkata bahwa ini adalah desa dalam pikiran Prea kata William Pan Pan Gu adalah segalanya lalu muncullah kedua orang tua Prea bersama adiknya yang bernama Ratana kalian bisa bersama lagi selamanya namun dengan satu hal yakni William Pan menginginkan Chi milik Wu Assassin alias Chi milik Kai setelah itu suasana Kembali seperti semula karena keinginan Prea untuk bertemu keluarganya dia pun menuruti kata William Pan Prea masuk ke dalam kamar Tommy dan mengambil kalung QNQ milik Tommy Sementara Jalang berada di pintu perlindungan sehir dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan Prea mencoba mendekatkan kalung ini di kepala Kai namun Kai langsung menyadarinya ternyata di bawah anak buah Jalang sudah menyiapkan strategi dimana mereka merobohkan lantai tempat Kai beristirahat Kai kemudian bergantung dari tempat peristirahatannya dengan terpaksa Prea mendekatkan kalung QNQ ini ke kepala Kai kalung ini pun bersinar dan membuat Kai jadi berteriak Luxin dan Zama yang sedang tidur diserang oleh seorang pria anak buah Jalang Luxin pun langsung menghajar pria ini di luar Kai bangkit dan menghajar anak buah Jalang Luxin keluar dari dalam kamarnya dan menghajar anak buah Jalang juga tanpa banyak bicara Tommy juga ikut menghajar anak buah Jalang ini setelah beberapa anak buah Jalang ini dihajar Kai memberitahu Luxin dan Tommy bahwa prea berkhianat dengan mengambil kalung QNQ Tommy baru menyadarinya kalau kalungnya hilang kemudian Tommy disuruh Kai untuk mengambil jips alias mobil Kai sendirian dan didatangi oleh dua orang pria anak buah Jalang yang tampaknya memiliki kekuatan tak menunggu waktu lama bakuhan tam pun terjadi namun disini Kai sedikit kewalahan meskipun serangan Kai berhasil mengenaik kedua orang ini tetap saja kedua orang ini masih lebih unggul di bawah ternyata Zama menghajar beberapa anak buah Jalang dengan menggunakan pistol yang dikombinasi dengan kemampuan bertarungnya karena hal itu salah satu lawan Kai turun ke bawah untuk menghadapi Zama Luxin muncul dan memberitahu Zama bahwa prea berkhianat ternyata Zama sudah mengetahuinya dia melihat prea pergi bersama anak buah William Pan di atas Kai beradu satu lawan satu dengan prea berkekuatan ini tak menunggu waktu lama Kai berhasil mengalahkan prea ini sementara prea yang berkekuatan satunya berhadapan dengan Luxin disini terlihat Luxin kewalahan menghadapi prea ini Kai menurun yang anak tangga setelah tiba di bawah Kai dikepung dan baku hantam pun terjadi namun tak menunggu waktu lama Kai berhasil mengalahkan orang-orang ini beda halnya dengan Luxin Luxin dihajar habis-habisan oleh prea berkekuatan ini beruntungnya Syaman datang dan menghajar prea berkekuatan ini tak lama kemudian prea berkekuatan ini dihancurkan di sisi lain ternyata Tommy berhasil menghidupkan mobil Kai bersama Luxin dan Zama naik di atas mobil tiba-tiba terdengar suara beberapa anak buah jalan Syaman memerintahkan Kai dan teman-temannya untuk pergi dan tidak membiarkan panggu kembali meskipun tidak tiga melihat Syaman berjuang sendirian Kai dan teman-temannya pergi atas perintah dari Syaman Syaman mulai dikepung namun dengan menggunakan kekuatannya Syaman berhasil mengenai dua orang anak buah jalan tiba-tiba seorang pria atau si buruk rupa yang pernah dikalahkan Kai sebelumnya datang pria ini pun mengeluarkan kekuatannya dan membuat kekuatan Syaman tidak berfungsi sehingga serangan dari anak buah jalan berhasil mengenai tubuh Syaman Syaman pun tewas sementara Kai dan teman-temannya terus melanjutkan perjalanan keesokan harinya terlihat Luxin dan Tommy berdebat disebabkan kekasih Tommy alias pria berkhianat namun Tommy malah menyalahkan Luxin karena dia sibuk bermesraan dengan Zama tiba-tiba Kai ngotot kepada Luxin dan Tommy bahwa ia ingin membunuh Pangu sendirian dan tidak membutuhkan Tommy dan Luxin lalu datanglah Zama menghentikan Kai, Luxin, dan Tommy terus berkata bahwa kelakuan Kai, Luxin, dan Tommy seperti anak kecil dengan seketika mereka pun terdiam Tommy pun berdiri dan berkata kalau mereka semua bodoh Kai tak terima hal itu karena menurutnya dialah yang bodoh namun Luxin tak terima juga hal itu karena menurutnya dialah yang paling bodoh tampak Kai, Luxin, dan Tommy kembali semangat untuk membalas dendam kematian Jenny Zama pun senang melihat kemajuan pada Kai, Luxin, dan Tommy disini Tommy berkata saat di kuil William Pan dia melihat simbol pemisahan pada foto pabrik di lokasi penggalian jadi Kai, Luxin, Tommy, dan Zama harus pergi ke tempat penggalian tersebut dikarenakan William Pan memerlukan C milik Kai untuk membangkitkan manusia pertama alias Panku dan hanya dengan kekuatan dari Kai Panku bisa dihancurkan Kai pun berkata bahwa mereka harus menyelesaikannya malam ini juga dan mereka pun berangkat menuju tempat penggalian di kuil Silom setelah tiba di kuil Silom Kai berkata kalau kedatangannya sudah diketahui oleh William Pan sebagai langkah awal Zama meledakan tabung gas yang menumbangkan beberapa penjaga kuil ini di dalam kuil Silom terlihat sebuah galian yang di dalamnya ada beberapa orang William Pan berkata bahwa Bu Asasin sudah tiba mendengar hal itu Zan merekomendasikan diri untuk membunuh Bu Asasin lalu datanglah pria membawakan kalung QNK dan ngomel kalau kalung ini telah membunuh pamannya yang bernama Syaman kemudian pria bertanya seberapa banyak lagi orang yang harus mati sebelum keluarganya kembali namun yang didapat bukannya jawaban malah cekikan dari Jelang Jelang mengambil kalung QNK ini dan menyerahkannya kepada William Pan Kai, Luksin, Tommy, dan Zama berjalan menuju lubang penggalian namun mereka dihadang oleh Zan dengan melepaskan tembakan ke hadapan Kai Kai bersama yang lainnya bersembunyi dan menyusun strategi di mana Kai akan menghadapi Zan Luksin akan menghadapi si buruk rupa yakni pria yang pernah dikalahkan oleh Kai sebelumnya sementara Tommy dan Zama diminta untuk mencari William Pan tak menunggu waktu lama Luksin langsung memulai pertarungan dengan si buruk rupa sementara Tommy dan Zama menghajar para penjaga kuil ini dengan menggunakan pistol yang dikombinasi dengan kemampuan bertarung mereka Zan turun dari atas dengan menggunakan senjata tajam Zan langsung memulai pertarungan dengan Kai selesai menghajar para penjaga kuil Tommy dan Zama kini berhadapan dengan Jalan kembali ke pertarungan Luksin dengan si buruk rupa yang berlangsung sengit Luksin menggigi tangan si buruk rupa dan melepaskan kunjiannya setelah itu Luksin menghajar si buruk rupa sementara Tommy dan Zama tampaknya dihajar oleh Jalang menggunakan tongkatnya namun tongkat Jalang ini berhasil dipatahkan oleh Tommy dan Zama Jalang pun dihajar balik oleh Tommy dan Zama menggunakan patahan tongkatnya sendiri kemudian Zama mengunci leher Jalang dan mematahkannya yang mengakibatkan Jalang jadi tumbang setelah itu tiba-tiba Zama melihat Priya dengan emosi tinggi Zama langsung mencekik leher Priya karena telah berkhianat Tommy kemudian menghentikan Zama lalu Priya berkata dia sangat menyesali perbuatannya dia diberi harapan palsu oleh William Pan dan Jalang bahwa dia bisa bertemu keluarganya tak disangka ternyata Jalang bangkit lagi dengan menggunakan kekuatan sihirnya di sisi lain Kai dan Zan tampaknya masih berduel sengit sambil melakukan jual beli serangan tiba-tiba Kai mendapatkan serangan sihir yang sangat kuat dari Zan hal ini membuat Kai mengeluarkan senjata rahasianya berupa gelang sihir setelah itu Kai melanjutkan pertarungan dan memindahkan gelang sihir ini ke tangan Zan Zan kesusahan bergerak akibat dari gelang sihir ini Kai kemudian menghajar Zan dan menyuruhnya untuk menyerah Jalang tampaknya mulai menghajar Tommy, Zama, dan Priya namun Tommy berhasil mengunci leher Jalang seketika itu Priya menyerang Jalang dengan menggunakan patahan tongkat Jalang tetapi Jalang menendang tongkat ini tongkat ini pun terbang ke atas namun setelah tongkat ini berbalik arah tongkat ini masuk ke dalam mulut Jalang yang menyebabkan Jalang menjadi hancur Sin beralih ke Luxin yang tampaknya sedang menghajar si Buruk Rupa dengan menggunakan rantai Luxin menggantung si Buruk Rupa tiba-tiba saja si Buruk Rupa yang digantung menghilang dan muncul kembali di hadapan Luxin si Buruk Rupa menyerang bagian kepala Luxin dengan menggunakan sihir Luxin pun jatuh pingsan di sisi lain Zan tampaknya Tak mau sama sekali untuk menyerah Kai kemudian mematahkan lehernya yang mengakibatkan Zan jadi tumbang setelah itu Kai berjalan menuju lubang penggalian dan langsung disambut oleh William Pan Tak menunggu waktu lama William Pan menyerang Kai dan mengambil chi milik Kai Kalung Kuanki ini pun menyatuh kembali mengakibatkan lubang gaya yang terbuka dan mengeluarkan cahaya Sekitika itu William Pan berubah menjadi Pangu si manusia pertama Kai bangkit mengumpulkan kekuatannya dan menolong Luxin namun pikiran Luxin tampaknya dikendalikan oleh Pangu dengan terpaksa Kai pun bertarung dengan sahabatnya sendiri tak bersilang lama Kai dikroyok oleh anak buah Pangu hal ini membuat Kai sedikit kewalahan namun dengan kemampuan bertarung yang handal Kai mampu menumbangkan anak buah Pangu ini dengan kekuatan Wu Assassin Kai berhasil menyerang bagian kepala Luxin karena hal itu Luxin jadi pingsan Sin berpindah ke tempat Tommy Zama dan Priya yang tampaknya sudah sadar dari pingsannya kemudian mereka berlari menuju lubang penggalian sementara Luxin tampaknya mulai sadar dari pingsannya dan pikirannya tak dikendalikan Pangu lagi Luxin berkata ayo bunuh bajingan itu Pangu tampaknya mau meliarkan diri dengan kekuatan Wu Assassin Kai menghancurkan si buruk rupa terlebih dahulu setelah itu Kai turun ke lubang kalian dan berduel dengan Pangu melihat Kai kesusahan dan mau tinggelam di lubang kalian ini Luxin melemparkan tali sebagai tempat Kai berpegangan di dalam lubang kalian ini Kai tampaknya dihajar terus-terusan oleh Pangu karena hal itu Luxin turun menggunakan tali dan membantu Kai tetapi Kai dan Luxin tampaknya masih saja dihajar oleh Pangu tak lama setelah itu Luxin berhasil mengunci leher Pangu Kai kemudian menyerang Pangu dengan menggunakan kekuatan Wu Assassin mengakibatkan Pangu jadi hancur dan Kembali berubah menjadi William Pan yang sudah tak bernyawa William Pan terjatuh ke bawah sementara Kai dan Luxin tampaknya Kembali naik ke atas menggunakan tali yang ditarik oleh Tommy, Zama, dan Priya Setelah itu Priya menuntun Kai Luxin, Tommy, dan Zama pergi ke luar kemudian bersantai di pantai dan cerita selesai terima kasih, Terima kasih Terima kasih.